Halo, saya Dr. Muhammad Wahyudi, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan onkologi ortopedi. Tahukah kamu, apakah itu tumor tulang? Jadi, tumor tulang itu adalah pertumbuhan sel yang abnormal dan tumbuh tidak beraturan yang terjadi pada tulang. Nah, tumor tulang itu sendiri dibagi menjadi dua. Jadi ada tumor tulang yang jinak dan ada juga tumor tulang yang ganas. Yang ganas itu sendiri kita bagi lagi menjadi dua. Ada yang tumor tulang ganas primer, yang asal selnya memang berasal dari sel tulang. Dan ada juga tumor tulang ganas yang sekunder, yaitu tumor-tumor yang asal selnya berasal dari organ lain dan lari ke tulang. Nah, bagaimana dengan gejalanya? Jadi, pada awal gejalanya biasanya adalah nyeri. Jika prosesnya berjalan lanjut, biasanya akan disertai dengan pembengkakan di ekstremitas. Yang kemudian, bila terus berlanjut, bisa saja disertai dengan patah atau fraktur yang patologis. Jadi, seorang itu tiba-tiba tidak bisa jalan atau terjadi deformitas atau pembengkokan di ekstremitasnya. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui penyakit ini? Ya, ada beberapa metode untuk mendiagnosis, yaitu dari pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi itu bisa berupa fotopolos atau X-ray, pemeriksaan CT scan, pemeriksaan MRI, dan lain-lain. Nah, mengingat kadang sering terjadi kesalahpahaman di masyarakat, jadi penyakit ini suka terdiagnosis terlambat, sehingga mempengaruhi dari tingkat kesembuhan dari penyakit tumor tulang atau kanker tulang. Untuk penyebab dari tumor tulang atau kanker tulang, hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti. Ada beberapa yang berpendapat karena terjadi mutasi yang sporadis dari genetik. Dan ada paparan dari radiasi atau zat kinyawi tertentu, namun kesemuanya tersebut masih dalam perdebatan. Setelah Anda mungkin dilakukan pemeriksaan diagnosis seperti tadi Ronsen, MRI, dan lain sebagainya, biasanya akan perlu dilakukan tindakan. Modalitas untuk pengobatan kanker tulang atau tumor tulang, yaitu pembedahan, yang kedua adalah kemoterapi, dan yang ketiga adalah radioterapi. Namun kesemuanya bergantung dari jenis tumor itu sendiri. Jadi untuk sobat-sobat sekalian, perlu untuk mengonsultasikan mengenai penyakit tumor tulang atau kanker tulang ke ahli ortopedi yang berkompeten. Dalam rangka memperingati hari kanker tulang nasional, kami mengajak masyarakat untuk lebih aware atau lebih waspada terhadap penyakit kanker atau tumor tulang, sehingga prognosis dan kesembuhan untuk penyakit ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih.